Intro Nikmatnya lebaran yang baru saja usai ternyata harus berujung dengan kenyataan pahit. Begitulah yang dirasakan keluarga Aminah Cenderakasi adalah adek Purbasari Putri Aminah harus menelan kenyataan pahit lantaran diduga mengalami penipuan miliaran rupiah oleh seorang wanita yang bernama Sri Endang Mulyani. Adek pun menguraikan keterangan seputar kronologis kejadian itu. Adek pun menguraikan keterangan seputar kronologis kejadian itu. Bisnis catering yang awal mulainya berjalan baik ternyata pelan-pelan harus menelan kerugian hingga jutaan rupiah bahkan angka kerugian yang dialami Endang sejak 2012 silam melonjak fantastis hingga miliaran rupiah. Semua bukti kerugian itu tercatat dalam catatan adek. Pertama kejadiannya kita kan masih hubungan family dari suami jadi saya dengan Sri Endang Mulyani itu ada hubungan sepupu suami dia jadi ibu mertua saya dengan ibunya kakak beradik. Nah kita suka ketemu di acara-acara keluarga di rumah orang tuanya acara-acara hari besar Islam. Nah dari situ habis lebaran juga ya lebaran haji kita ketemuan terus dia bicarain soal kantin yang dia bisnis kantin di Pertamina sudah bertahun-tahun dan itu berjalan dengan baik setiap bulan dia terima uang berapa juta berapa juta gitu dia cerita sama saya. Terus ya ketemu saya kesana dia kesini saya juga ajak teman saya mau enggak ada yang mau ikut ada teman saya juga ikut kita dipungut biaya 4 juta setengah terus dia buatin proposalnya mbak mau jualannya apa eh saya kantinnya karena saya jauh rumahnya saya mau jual frozen food aja maksudnya jual-jual apa burger steak yang gitu-gitu Nah kelasannya terus dia buatin saya itu terus dia minta uang 4 juta setengah katanya semua yang mau ikut diminta uang jaminan 4 juta setengah semuanya kakak ipar saya udah duluan ini semua yang merah jambu ini uang-uang yang saya transfer semua ke dia nih semua tuh yang balikannya dari dia yang kuning yang kuning apa hijau gitu ya nah tuh ini saya kirim uang terus tuh berapa banyak saya kirim pengembaliannya kan cuma jarang terus kecil-kecil Nih saya kirim terus sampai terakhir dia udah gak pernah gak pernah kirim balik uang saya ada di sini tuh saya masih kirim ini kan masih ada kirim masih ada kirim kan nah ini terakhir saya udah gak pernah terima uang bayangin dia pakai uang 25 bulan Agustus harusnya dia bayar kesana ada tanggal cair 16 Oktober gitu jumlah sama hasil tuh segitu dia udah tanda tangan di sini kan dia gak bayar sampai hari ini dia gak bayar sampai hari ini dia gak bayar nih Tuh yang bulan ini juga tuh 500 sekian juta Ini yang satu miliaran ada lagi yang Ini yang diakuin sendiri ini kalau di total-total ini ada banyak maksudnya itu yang di Seknek ini yang di Pertamina nih Dia sendiri nih yang bikin dia sendiri laporannya setelah saya koreksi jumlahnya sekian 2,4 miliar Tapi boleh dibilang ini adalah kalau ini Omong-omong kosong hasil Seolah-olah dia memang vendor Tapi kenyataan kan dia bukan vendor jadi penipuan Berarti ini tidak dihitung tidak ada Anggap aja ini semua gak ada bullshit omong kosong Ini semua penipuannya dia Aminah hanya bisa menatap musibah yang dialami sang putri Lantaran kondisi kesehatannya yang membuatnya tak bisa beranjak dari tempat tidur Sebagai ibunda Aminah hanya berharap kelak semua kerugian yang dialami Ade bisa dikembalikan Ini belum cerita tapi saya bilang apa saya gak ngerti kan gitu-gitu Harapannya ya selesai lah urusannya lama bener ya Ditungguin Dan orang masih yang belum itu masih marah-marah sama Dede Sibuk gitu teman-teman juga sih gitu Tapi kan sebagian besar udah diituin sama Dede Dari gaji dari mana udah Seperti apa pertama kali perayaan Lebaran Bari Vokalisin Loko Pasca Menjadi Mualap?